Hai, bagaimana kabar kalian? Selamat datang kembali di channel kakak Madi Project. Jadi kali ini kakak akan memberikan kalian tips buat kalian yang masih duduk di bangku SMA atau SMK. Di sini kakak punya 5 tips buat kalian nanti yang mau ngambil tingkat yang lebih tinggi atau masuk ke perkuliahan. Tentunya kalian akan, yang tidak lolos SNMPTN, kalian akan mengikuti SBMPTN. Jadi kakak akan bahas 5 tips penting buat kalian yang akan ikut di SBMPTN tahun 2019. Sehingga kalian bisa memaksimalkan lolos kalian di SBMPTN. Oke, jadi kakak akan langsung bahas aja apa saja tipsnya. Ada 5 tips yang kakak bahas. Jadi yang pertama adalah kurangnya waktu tidak menjadikan kalian mengatakan bahwa kalian tidak bisa. Mungkin bagi teman-teman di SMA-SMK, kalian sedang persiapkan diri untuk UN, USB, dan lain sebagainya. Tetapi di lain sisi, kalian juga harus mempersiapkan diri di SBMPTN. Nah, bagaimana caranya? Kalian harus bisa membagi waktu kalian untuk mempelajari UN, mempelajari USBN, dan juga SBMPTN. Tentu kalian sudah mencari materi-materi yang kalian perlukan untuk UN, USBN, dan juga SBMPTN. Kumpulkan materi, bagi waktu kalian, sehingga kalian bisa membahasnya. Membagi waktu kalian, mungkin 2 jam untuk belajar UN, 2 jam untuk belajar USBN, dan juga SBMPTN. Jadi jangan jadikan kurangnya waktu yang kalian miliki membatasi diri kalian untuk bisa main explorer diri. Untuk menunjukkan kalian bisa melakukan lebih. Bagian dari kurangnya waktu ini tentu harus menjadi motivasi buat kalian semua untuk bisa menunjukkan bahwa diri kalian itu bisa, walaupun waktunya itu mepet atau sedikit kayak gitu. Oke, tips yang kedua adalah waktu yang sedikit, kalian harus membuat strategi. Oke, dulu kakak, pengalaman kakak dulu waktu SMA, itu kakak jarang sekali ada di kelas karena banyak sekali kegiatan di sekolah. Nah, bagaimana caranya? Kakak membuat strategi penting, yaitu kakak ingin menunjukkan bahwa kakak bisa, walaupun kakak sedang sibuk-sibuknya. Jadi ada strategi yang kakak lakukan. Kakak dulu mengambil, waktu SBM PTN, mengambil sosium, mengambil sosium, itu kakak lolos di jurusan hukum Universitas Udayana. Tapi kakak tidak ambil, jadi ada strategi yang harus kalian persiapkan. Kalau dulu kakak itu belajar UN, belajar SBM PTN, juga belajar USBN, yaitu kakak membuat strategi. Karena kakak ketinggalan sangat jauh dari teman-teman kakak, jadi kakak memfokuskan diri, fokus untuk belajar di tempat yang bisa kakak gunakan untuk belajar. Jadi kalau dulu kakak bisa pergi ke berpustakaan dan lain sebagainya. Strateginya adalah kalian persedikit untuk menggunakan sosial media. Misalnya yang biasanya kalian yang suka bermain sosial media, kurangi waktu kalian. Atau enggak kalau kalian menggunakan sosial media untuk hal-hal penting yang bisa mendukung kalian, bisa lolos di SBM PTN dan juga mendukung kalian. Jangan gunakan sosial media itu untuk waktu-waktu ini, hal-hal yang mungkin mau ngapain status setiap saat dan lain sebagainya. Diminimalisasi, kalian itu harus sudah fokus mempersiapkan diri untuk UN, USBN, dan juga SBM PTN di tahun 2019. Tips yang ketiga adalah, rajin kerjakan soal dan evaluasi diri. Nah, salah satu cara untuk kalian bisa belajar mengejakan soal dan juga bisa mengevaluasi diri, itu sekarang sudah banyak sekali ada tryout-tryout SBM PTN dan juga lain sebagainya. Kalian bisa ikut itu, mungkin setelah kalian tahu hasilnya, sehingga kalian bisa mengevaluasi diri kalian. Bagaimana strategi yang harus dilakukan, mungkin harus belajar lebih bagi yang mungkin hasil tryout-nya itu masih belum memuaskan buat kalian. Jadi, bisa ikut, mungkin cari download-download beberapa soal-soal SBM PTN setahun-tahun sebelumnya. Kalian jawab-jawab, terus mungkin bisa download kunci jawaban, salah satu bagian untuk bisa kalian mengevaluasi diri, Jadi, seberapa jauh kalian sudah memahami materi SBM PTN yang nantinya mungkin akan kalian dapatkan. Jadi, yang soal-soal di SBM PTN sebelum-sebelumnya itu menjadi acuan atau menjadi pantangan buat kalian, bagaimana sih SBM PTN di tahun 2019 mungkin tidak jauh-jauh dari SBM PTN soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya. Oke, tips yang keempat adalah, tidak ada kata bosan. Nah, dulu tuh kakak sering, ketika kakak belajar, mungkin dari teman-teman juga, ketika belajar itu belajar, belajar mungkin akan bosan. Nah, gimana sih caranya menghilangkan rasa bosan itu? Jadi, belajar melulu juga tidak bagus buat kalian. Jadi, mungkin setiakan waktu, mungkin 2 jam belajar, rehat 30 menit mungkin kemana atau keluar, mencari udara segar, terus kalian belajar lagi. Jadi, jangan merasa bosan untuk memperjuangkan detik-detik akhir ini, mungkin cuma lagi 5 bulan, buat kalian bisa berjuang, fight untuk masa depan kalian. Kalian harus pergunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan, karena kalian bosan, kalian menyerah, begitu saja. Kalian juga harus melihat teman-teman atau kakak-kakak alumni kalian yang sukses, mungkin minta tips ke kakak-kakak alumni kalian atau mungkin ke teman-teman yang kelihatan fight untuk belajar. Oke, tips yang kelima adalah, dekatkan diri pada Tuhan. Oke, ini akan menjadi tips terakhir. Jadi, buat kalian untuk belajar, ada orang bilang bahwa kalian berusaha, bekerja, terus yang terakhir adalah berdoa. Karena, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kita lakukan, itu pasti harus itu Tuhan. Dan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kalian yang terbaik, menurut caranya dan menurut jalannya. Tetapi, kalian harus tetap berusaha, karena Tuhan tidak akan menolong adik-adik sekalian, kalau adik-adik saja tidak berusaha dan bekerja keras untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Oke, sekian tips dari kakak. Semoga menjadi pemacu kalian buat fight di SBMPTN tahun 2019. Kakak berdoa, semoga kalian semuanya bisa lolos, mendapatkan universitas yang kalian inginkan. Dan juga, nanti bisa membanggakan orang tua kalian, jika kalian nanti bisa mendapatkan universitas yang kalian inginkan. Jangan lupa juga, share video ini ke teman-teman kalian, sehingga efek positif dari video ini bisa teman-teman kalian juga rasakan. Dan jangan lupa, untuk support terus channel ini, klik dengan klik tombol subscribe di bawah, tunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!